Intro Bismillahirrahmanirrahim Orang yang tidak mempelajari akhidah aswajah Dia tidak ikut kepada aswajah Apakah boleh dikafirkan? Tidak boleh Dalam buku ini saya jelaskan Orang Islam itu tidak boleh Gampang-gampang mengkafirkan orang lain Tidak boleh Tidak boleh mengkafirkan Tetap kita mengajak berda'wah Mengajak mereka Itulah Islam Tidak boleh mengkafirkan Kalau mengatakan bahwa ada firqah-firqah yang sesat Dasarnya dalil hadith nabi Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan 72 masuk neraka 72 ini yang dikatakan firqah-firqah yang Sesat dengan dasar hadith nabi Tapi tidak dikafirkan Tidak Kecuali nanti ada firqah-firqah yang memang sudah keluar dari agama Islam Karena mereka menolak Al-Quran Al-Quran ditolak Ya kafir Atau dia Tidak mau pakai hadith Pokoknya semua hadith Bukhari muslim Tidak ada yang tidak mau pakai Ya kafir Menolak hadith nabi SAW yang sahih Tapi itu pun Yang menjelaskan ulama Setelah sampai hujja Bukan setiap orang Benarkah wahabi itu senang mengafirkan kaum muslimin yang bukan pengikutnya? Ya Ini masya Allah ya Ya Ini paling banyak disebarkan ini dari masa dahulu Bahwa wahabi ini Ya gemar apa? Gemar mengafirkan Dan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri Beliau jelas dakwanya di dalam hal ini Padahal hal yang beliau dituduhkan Ya Dalam perkara yang seperti ini Beliau memberikan jawaban Beliau katakan Kullu hadha minal kadhib wal buhtan Semua ini dari kedustaan Dan Hal yang dia ada-adakan Alladhi Yasuddu labihin nas Andinillahi wa rasuli Yang dengan itu Mereka ingin menghambat Manusia Untuk mengikuti agama Allah dan Rasul Maha suci Allah Ini adalah kedustaan yang sangat besar Siapa yang membaca dari buku-buku Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Kelihatan Ya Bahwa beliau ini Adalah orang yang menjelaskan agama Orang yang menjelaskan tauhid Karena itu karya-karya tulis Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Dan murid-muridnya Hingga hari ini Itu dijadikan solusi Terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri Dijadikan solusi Sebagai bantahan terhadap orang-orang yang melakukan peledakan Dan terorisme Sebab di dalam karya-karya tulis mereka Terdapat dari penjelasan Islam yang lurus Dan membantah syubahat-syubahat Orang yang menyimpan di dalam masalah apa? Dalam masalah pengkafiran Nah ini juga menuduh-nuduh Wahab ini Kalau kita tanya Kepada mereka Ini Firaun kafir atau tidak? Dia pasti menjawab apa? Firaun kafir Terus Iblis kafir atau tidak? Iblis kafir Berarti kamu ini senang mengafirkan orang Sembaran saya Kan begitu kan? Senang mengafirkan orang Jadi tidak semua yang dikatakan kafir Lalu dikatakan dia senang mengafirkan Tidak Pengafiran itu ada yang hak benar Dan itu adalah hak Allah dan Rasulnya Ini pintu ditutup Ini bukan tugasnya orang-orang yang baru belajar Ini tugasnya orang-orang yang berilmu Dalam menjatuhkan apa? Ketentuan kafir atau tidak Dan itu ada kaitannya dengan masalah peradilan Karena itu ada satu bab khusus di fikir namanya Ahkam al-murtad atau ahkam ahli ridda Hukum terkait dengan orang yang murtad Itu ada hukumnya Ini dibahas dalam buku-buku Di semua fikir ada di dalam fikir agama Bagaimana membantah fitnah dan syubuhat Mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhat salaf Bahwa mereka mudah mengkafirkan sesama muslim Hari ini judul kita mu'min dan kafir Anak mau tanya Ada satu nama yang kita kafirkan? Tolong jawab dengan jujur Akhi Fiddin Kajian kita mu'min dan kafir Ada satu nama yang kita kafirkan? Kok antum jawabnya malas-malas gitu ya? Ada satu nama yang kita kafirkan? Tidak Hatuburhanakum Mana buktinya kita mengkafirkan orang? Mana? Kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada satu ayat dari Al-Quran Kafir Namun kita tidak mengkafirkan nama orang Kita menyebutkan tindakan itu Bisa mengantarkan antum kepada kufur Dan antum bisa menjadi kafir Kenapa harus kita katakan Kebenaran harus disampaikan apa adanya? Supaya antum tidak terjerumus dalam dosa kufur itu Supaya umat terbentengi Supaya tidak masuk dalam dosa kufur Kita tidak mengkafirkan orang-orang Tidak ada nama yang kita kafirkan Di saat umat-umat Islam Banyak yang mengkafirkan pemerintah Kita mengatakan pemerintah kita Banyak muslim Maksiat yang mereka lakukan Tidak membuat mereka keluar dari agama Islam Selagi mereka masih meyakini itu haram Kecuali kalau mereka sudah meyakini itu halal Zina halal Meninggalkan sholat halal Kalau mereka yakin seperti itu Ini bisa membuat mereka kafir Pun kita tidak kafirkan Kalau ini yang mereka lakukan Bisa membuat mereka keluar dari agama Islam Kita berbicara hukum Ini bisa membuat anda kafir Jauhi Ini bisa membuat anda kafir Jauhi Bukankah Allah berfirman A la la'anatullahi alal kafirin A la la'anatullahi alal kathibin Semoga la'anat Allah kepada orang yang berdusta Apakah setiap orang yang berdusta Kita katakan ente di la'anat Allah Nggak Namun kita katakan Orang yang berdusta dan rajin berdusta Bisa di la'anat Allah Kalau ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran ini Ayat tentang ahli waris Saya tidak beriman lagi dengan ayat ini Saya tidak percaya dengan ayat ini Ini menzolimi kaum wanita Kita katakan Antum kalau berbuat seperti itu Dan meyakini seperti itu Antum bisa kafir Tapi tidak mengkafir-kafirkan Kita memberitahu bahwa Perbuatan ini Bisa mengantarkan antum kepada Kafir Dan ini yang mereka katakan Kita serampangan mengkafir-kafirkan orang Tidak Hatuburhanakum Buktikan wahai orang-orang yang menuding Ustaz-ustaz salaf mengkafirkan Buktikan satu orang saja yang kita kafirkan Mana buktinya Jadi inilah yang kedustan yang disebar-sebar Namanya orang-orang salafi suka mengkafir-kafirkan Saya bilang coba Siapa diantara ustaz-ustaz yang suka mengkafir-kafirkan Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran Ini syirik itu tugas kita Tapi kita tidak pernah kafir-kafirkan orang Antum pernah dengar ada ustaz suka kafir-kafirkan Sekarang mereka bilang Itu orang-orang wahabi suka mengkafir-kafirkan orang Kita dikafirkan sama mereka Justru saya baca Sekadang kita yang dikafir-kafirkan sama mereka Itu katanya mujah simah Itu kufur Malah kita dikafir-kafirkan sebagai mereka Orang wahabi itu mengkafir-kafirkan Menghalalkan darah kaum muslimin Ini dusta Sekarang orang berhaji Satu juta lebih Dua juta orang Semuanya aman Tidak ada yang ketakutan dikejar sama wahabi disana Tidak ada Tidak ada Soalnya tenang Tidak ada yang ganggu Jadi dusta Jadi orang ingin Menghalangi manusia dari dakwah sunnah Maka mereka bikin kedustaan Kedus Kedustaan Malah kita kufar-kafirkan orang Imam Nawi Rahimahullah mengatakan Tidak diklaim seseorang kafir Sampai kepada dia Hujjah yang benar Misalnya ada orang sampaikan nih Ada orang tidak sholat ya Kemudian Ada orang yang nasihatin Eh sholat tuh Kamu sholat itu wajib Cuma begitu saja misalnya Lalu dia menganggap dia tidak tersentuh Dia tidak sholat Ini menurut Imam Nawi Belum kena hujah orang ini Hujjah argumentasi itu Sampai berikut dalilnya Terinci Dia faham Dia dengar Bukan hanya sekedar disampaikan begitu saja Baru dikatakan Tegak hujah padanya Kalau dia meninggalkan sholat jah Dan pembangkangan Tidak ada sholat itu Saya tidak mau sholat Dan tidak ada sholat itu Bangkang Ini kafir Sepakat ahli sunnah wal jemaah Masalah itu Tapi kalau orang meninggalkan sholat takasulan Malas-malasan Mau sholat kapan dilihat orang Atau mau sholat kapan diajak Kalau enggak Atau kapan dia lagi muddia sholat Kalau enggak ya enggak Maka ini Teman-teman sekalian Hukumnya dosa besar Assalamualaikum Terima kasih telah menonton